Kementerian Agama membatalkan pencabutan izin operasional pondok pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Menteri Agama Ad Interim, Muhajir Effendi yang sementara menggantikan Yakut Holil Kuomas mengatakan, pesantren Sidikiyah kini dapat kembali menjalankan aktivitasnya. Muhajir telah menginstruksikan kepada PLH Sekjen Kementerian Agama Akil Irham untuk membatalkan pencabutan izin pesantren Sidikiyah. Dibatalkannya pencabutan izin operasional pondok pesantren Sidikiyah untuk memberikan kepastian kepada para orang tua santri terkait status pendidikan anak mereka dan para santri kini dapat kembali menuntut ilmu. Kementerian Agama sebelumnya sempat mencabut izin operasional berupa nomor statistik dan tanda daftar pesantren milik pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Tindakan tersebut diambil oleh Kementerian Agama karena salah satu pemimpin pondok pesantren Sidikiyah yang berinisial MSAT menjadi DPO kepolisian dalam kasus pencabulan terhadap santriwati. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap MSAT. Kabar reskrim Polri, Agus Andrianto pun sempat mendesak Kementerian Agama untuk mencabut izin pondok pesantren Sidikiyah. Sebelumnya lebih dari 15 jam, polisi mengepung pondok pesantren Sidikiyah di Peloso Jombang, Jawa Timur untuk mencari keberadaan MSAT. MSAT menjadi DPO kepolisian karena beberapa kali tidak menghadiri panggilan polisi bahkan mengajukan pra-peradilan, walaupun akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang terkait kasus pencabulan terhadap santriwati. Setelah melalui proses panjang, termasuk adanya upaya menghalangi polisi untuk menangkap MSAT. Akhirnya MSAT menyerahkan diri dan ditangkap Polda Jawa Timur pada Kamis 7 Juli 2022 malam.